Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Atifa Kirana dari kelas 12 IPS 2 Hari ini akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Makassar Latar belakang perlawanan Makassar Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC Terjadi pada tahun 1654-1655 itu Menjadi pesaing berat bagi VOC Terutama dalam bidang pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur Persaingan dagangan tersebut terasa semakin berat untuk VOC Sehingga VOC merancang siasat dengan berpura-pura Ingin membangun hubungan baik dan saling menguntungkan dengan kerajaan Makassar Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini Disambut baik oleh Raja Goa Dan kemudian VOC diberikan izin untuk berdagang secara bebas Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar VOC mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin Tuntutan VOC terhadap Makassar ditentang oleh Sultan Hasanuddin Dalam bentuk perlawanan dan penolakan semua bentuk isi tuntutan yang diajukan oleh VOC Yang sangat ingin menguasai perdagangan di daerah Indonesia Timur Oleh karena itu, VOC selalu berusaha mencari jalan untuk menghancurkan Makassar Sehingga terjadilah beberapa kali pertempuran antara rakyat Makassar melawan VOC Karena kerajaan Makassar adalah pak hasil rempah-rempah terbesar di Nusantara ketika itu Sedangkan rempah-rempah adalah komoditas perdagangan yang sangat laku di pasaran Eropa Sehingga dengan menguasai Makassar, Belanda dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah dunia Dan mereka mendapat untung yang sangat besar Kerajaan Makassar dengan didukung oleh pelaut-pelaut Ulung Mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin Antara tahun 1654 sampai dengan 1669 Pada pertengahan abad ke-17, kerajaan Makassar menjadi pesaing berat Untuk kompeni VOC pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia Timur Persaingan dagang itu terasa semakin berat untuk VOC Sehingga VOC berpura-pura ingin membangun hubungan baik dan saling meuntungkan Upaya VOC yang sepertinya terlihat baik ini disambut baik oleh Raja Goa Dan lalu VOC diizinkan berdagang secara bebas Setelah mendapatkan kesempatan berdagang dan mendapatkan pengaruh di Makassar VOC mulai menunjukkan perilaku dan niat utamanya Yaitu mulai mengajukan tuntutan kepada Sultan Hasanuddin Pertempuran pertama terjadi pada tahun 1633 Dan pertempuran kedua terjadi pada tahun 1664 Kedua pertempuran itu diawali dengan perilaku VOC yang berusaha menghalang-halangi pedagang yang masuk atau keluar pelabuhan Makassar Dua kali upaya VOC itu mengalami kegagalan sebab pelaut Makassar memberikan perlawanan sengit pada kompeni Pertempuran ketiga yaitu terjadi pada tahun 1666 sampai 1667 dalam bentuk perang besar Ketika VOC menyerku Makassar, pasukan kompeni ditolong oleh pasukan Raja Bone atau Aru Palaka dan pasukan Kapten Nyongker dari Anbon Perlawanan rakyat Makassar selanjutnya dilakukan dalam bentuk lain Seperti menolong Truno Joyo dan rakyat Banten setiap melaksanakan perlawanan pada VOC Berikut adalah isi perjanjian Bongaya Yang pertama, VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Wajo, dan Bone Yang ketiga, Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone dan Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya Yang keempat, kerajaan Makassar diperkecil hanya meliputi Goa Yang kelima, semua bangsa asing diusir dari Makassar kecuali VOC Dan yang terakhir, Makassar harus membayar biaya perang Dan yang terakhir, Makassar harus membayar biaya perangkat Dan yang terakhir, Makassar harus membayar biaya perangkat Dan yang terakhir, Makassar harus membayar biaya perangkat Lebih darah, Makassar harus membayar biaya perangkat Dan yang terakhir, Makassar harus mampu Dan yang terakhir, Makassar bisa menyerahkan Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!